Dibu keluarga Yogyakarta ini mengantri di kawasan Marioboro setelah mendengar ada pemberian paket sembako dari Presiden Jokowi Dodo. Sebanyak 3.000 paket sembako dibandingkan keluarga dan perdagang di kawasan teras Marioboro Yogyakarta minggu sore. Dengan pengawalan ketat, pembagian paket sembako ini disaksikan langsung oleh Jokowi. Sambil mengawasi pembagian sembako, kakek dari Jan Epes itu sesekali berdialog dan foto bersama keluarga. Selain paket sembako, Presiden Jokowi Dodo juga mempunyai uang tunai kepada sejumlah keluarga. Mereka yang beruntung mendapatkan uang tunai dari Jokowi, umumnya adalah sekarang Malaysia. Salah satunya, si menunggu pedagang asuman yang telah 46 tahun berjualan di kawasan Marioboro. Selain teras Marioboro, Presiden Jokowi Dodo juga melindungi beberapa tempat di Jokowi Jakarta untuk membagikan paket sembako ke Barowaka.